Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Kenangan terakhir Shas Yenis dengan sang istri. Aktor Kawakan Shas Yenis baru saja pergi untuk selama-lamanya. Shas meninggal dunia pada Selasa, 23 Januari 2018 di usia 61 tahun akibat serangan jantung. Kepergian Shas Yenis yang mendadak membuat sang istri, Santi, masih setengah tak percaya kalau suaminya sudah tiada. Santi tak henti terkenang momen bahagia selama 24 tahun menjadi pendamping hidup Shas Yenis ayah, ini hari kedua tanpamu. Saya belum berhasil tidur sama sekali dari kemarin. Setiap memejamkan mata, yang teringat adalah semua kenangan indah kita, ungkap istri Shas Yenis itu di Instagram pribadinya, Kamis 25 Januari. Kesedihan Santi semakin terasa tak kalah memasuki kamar tidur miliknya dan Shas Yenis tidak ada lagi sosok yang bisa menenangkan dirinya ketika Santi tak bisa tidur. Biasanya kalau saya nggak bisa tidur, minta dipeluk ayah. Atau kita tidur sambil pegangan tangan. Kangen banget ayah, ungkapnya. Mungkin Shas Yenis sudah tenang di alam sana, tapi tidak dengan Santi. Tanpa terasa, air mata mengalir ketika Santi teringat semua momen yang ia lalui bersama Shas Yenis. Ayah sudah tenang di sana, tapi saya kehilangan banget. Air mata ini kadang menetes tanpa terasa saat sendirian, sambung Santi. Tidak hanya istri dan anak-anak serta cucunya, kepergian Shas Yenis juga meninggalkan duka bagi para sahabat yang menyayanginya. Banyak sahabat ayah, sahabat saya yang juga kehilangan ayah. Kita nangis bareng ayah, terus juga ketawa bareng hinget bercandaannya ayah, cerita Santi. Berat tentunya bagi Santi berpisah dengan belahan jiwa yang sudah mendampinginya selama lebih dari 20 tahun. Apalagi, sehari sebelum kepergiannya, Shas Yenis baru pulang liburan bersama Santi ke Solo, Jawa Tengah. Foto ini foto terakhir kita berdua, Solo, Minggu pukul jam 7 malam. Kenapa ya ayah hari Senin kita nggak foto berdua? Miss you so much, ungkap ibu tiga anak itu. Terima kasih. Terima kasih.